Halo guys kembali lagi dari tetanik drawing kita akan membelajar aplikasi Candia M5 untuk bagian latihan teknik mesin drawing di sini saya sudah ada gambar contohnya yang ini kita akan buat gambar tiga dimensi seperti ini kita langsung aja pilih setar langsung pilih yang bagian kedua yang kebagian atas tinggal kita pilih yang bagaimana aja langsung ke bagian propin atau Scott kita klik di sini terus kita lihat lagi gambarnya di sini nah disini kita akan gambar dulu tampak depan dulu nah saya akan bertanyakan disini tampak depannya mana tampak depanku yang bagian ini ya guys ya tampak depan ini tampak atas yang ini tampak sampingnya ini nah kita akan gambar dulu lingkaran yang paling kecil disini ada diameter 25 sampai diameter 50 tinggal kita bikin dulu aja yang bagian kecil diameternya baru tinggal kita ukur tinggal kita ukur yang paling kecil dulu dikit ini kita kasih 25 di sini udah diameter ya guys ya tinggal kita oke aja tinggal kita besarin baru tinggal kita bikin yang satu lagi di sini diameternya 50 ya guys ya meter 50 oke nah terus apa lagi guys tinggal kita lihat di sini apa cara bikin apa garis-garisnya dari mana sih guys ini garis pas atas lingkaran ya guys ya kali ini garis yang paling bawah nah seperti itu kita akan bikin dulu jadi contohnya kita akan bikin dulu garis panjangnya itu dari sini itu berapa 65 64 itu dari mana dari garis pas tengah-tengah ini nah ya guys ya seperti itu tinggal kita bikin aja gunakan di sini profit kita bikin seperti ini baru tinggal kita ukur kita ukur tadi itu berapa dari pas 15 ini itu sekitar 65 ya guys ya 64 64 sorry sini kita ukur 64 disini 64 kita ukur baru ketebalannya berapa di sini ketebalannya di sini 15 tinggal kita tulis aja 15 di sini 15 nah seperti ini guys ya sesuai nya terus baru apalagi guys tinggal kita di sini sorry di sini klik tinggal kita hapus yang bagian ini objek ininya lingkaran nah seperti ini jadinya terus apalagi guys di sini ada juga nih bagian di sininya di tengah-tengahnya juga di sini panjangnya ini itu 56 ya guys ya 56 kita bikinnya seperti ini nih kita gunakan profit lagi tapi ininya pas tengah-tengah ini ya guys ya kita panjangin aja lah it's ok panjangin aja terus kita bikinnya dari kita bikin line dari sini nah seperti ini kita lihat lagi gambarnya di pihak detil nah jadi dia adalah panjang di sini ya guys ya jadi nggak pas kesini jadi ada panjangin pas tengah-tengah ini jadi seperti itu terus apalagi guys tinggal kita ukur dulu dari ukurnya nya itu 56 ini nggak usah jadi ukurnya yang ini yang bawah di sini kita ukurnya 56 56 oke terus apalagi diameternya ini pasti sama ketebalan nya 15 nah baru tinggal kita potong dulu yang bagian ininya kita besarin biar bisa kelihatan bisa kelihatan nah seperti ini ya jadinya guys ya ini kita ada coba kita coba aja ini udah selesai terus apalagi guys disini disini ilmai-mai itu ke atas juga ada ya guys ya ke atas kita pelukung ke bawah terus tinggal kita ukur aja ukur aja ukurannya tinggal kita ukur aja ukurannya tinggal kita ukurannya coba kita lihat ukurannya ukurannya dari panjangnya 75 kali ke bawah ya guys ya tinggal ternyata hapus dulu ya mungkin ininya dari ininya disini kita hapus dulu deh yang ini jadi biar nggak ada line tersambung tersambung ya guys ya maksudnya seperti itu baru tinggal kita ukur disini itu tadi itu berapa ukurannya 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 75 ya guys ya 75 baru tulis aja 75 ntar terus kriserin aja terus disini kita ketebalan nya dikasih tadi itu sekitar 16 oke terus disininya udah disininya juga udah coba kita kecelin lagi kita lihat lagi gambarnya disini gambarnya udah sesuai ya guys ya baru tinggal kita ubah menjadi 3 dimensi caranya kita gunakan yang bagian ini bagian axis tampil akan seperti ini terus kita akan melengkung pakai pen nah naik udah naik terus ke panjangannya berapa disini panjangannya itu 76 tinggal tulis aja 76 76 oke tinggal kita gunakan robit is nah seperti ini terus apalagi disini tinggal kita bikin apalagi disini kita bikin dulu yang bagian sok ininya nah caranya gimana guys caranya itu eh disini kan ada sewakannya bagian kita gunakan coba disini kita bisa nggak kita gunakan yang bagian eh yang ini nih kita gunakan klik dulu objek ininya ya terus kita lihat lagi disininya berapa disini eh lebarnya panjangnya itu 13 ya guys ya carinya 13 tinggal tulis aja coba 13 kita mau oke ini radius ya guys ya bukan ini radius bukan bukan radius bukan apa ya bukan derajat ini kan derajat ya guys ya bukan radius barusan itu radius coba kita pakai yang ini kita gunakan tadi itu 13 nah seperti ini guys ya kalau ini sebutnya radio eh derajat yang tadi itu lumungannya itu radius ya guys seperti itu terus kita lihat lagi disini terus disini ada lingkarannya lingkarannya itu pas tengah-tengah ini ya guys ya tengah-tengah ini tinggal kita klik aja objek ininya terus gunakannya seperti ini kalau enggak kalau seperti ini kita puter lagi baikin lagi aja kalau sulit tinggal kita gunakan yang robin bagiannya belakang kita klik objek ininya baru kita puter nah terus apa lagi tinggal kita klik dulu objek disininya nah kalau udah lingkaran kita bikin garis bantu dulu biar pas nantinya kita bikin garis bantu dulu disini seperti ini satu lagi baru tinggal kita ukur kita ukur kita ukur dulu klik dulu objek disininya baru ke bagian ininya disini tulisannya berapa ya disini tulisannya sekitar 32 ya guys ya 32 oke terus yang bagian kesininya kita klik dulu objek ininya baru kesininya baru panjang ish yang bagian ininya ini kan kesamping jaraknya yang bagian oh atasnya guys sorry atasnya nah seperti ini atasnya terus disini kasih sekitar berapa 38 udah 38 tinggal pasin aja 38 nah seperti ini kalau udah seperti ini baru tinggal kita puterin lubangin kita gunakan yang bagian ini kita kasih disini sekitar 16 aja nah seperti ini guys ya terus tinggal kita gunakan robin lagi puterin terus apalagi kita lihat lagi gambarnya disini ada lingkaran yang juga kita klik aja objek ininya sama tampilan akan seperti ini terus apalagi tinggal kita bikin aja lingkaran 2 disini harus pas berapa juga gak apa-apa terus tinggal kita ukur dulu diameternya berapa ini 2 kali diameter 12 jadi dua-duanya diameter 12 ya guys nah tinggal kita ukur dulu lingkarannya tinggal tunggu aja 12 terus apalagi disini disini sekitar 16 ya guys ya jaraknya 16 jaraknya 16 disini 22 22 ya guys ya tinggal kita bikin beras Bantu dulu Baru tinggal kita Besarin dulu Baru tinggal kita ukur Ukurnya dari Disini nih Kita ukur dulu Dari ukurnya dari sini ke Sini Disini itu 16 16 Dua-duanya geser Terus apalagi disini itu kan panjangnya itu berapa nih Panjang kesininya kan tadi itu sekitar berapa nih Coba kita lihat dulu Disini itu kan ada dua-dua ya guys ya Dua-dua Dua-dua Tama Tama dua-dua lagi Jadi kan empat-empat Jadi totalnya guys ya Empat-empat Jadi kita bikin ukuran yang bagian Yang ini Sampai Sini Masukin kesini Nah disini empat-empat kasih Nah Kalau udah seperti ini baru tinggal kita Lebongin Kita gunakan yang ini Kita oke aja Terus kita disininya Kecilin dulu Atau besarin kita gunakan Gambar Tinggal kita lihat lagi gambarnya Nah sesuaikan guys Seperti itu ya guys Langgian untuk Cet ya Untuk drawing Televisin Semoga mempahat Video tutorialnya Mau maaf kalau ada kesalahan Dari video ini Sampai jumpa kembali guys Sampai jumpa kembali guys Sampai jumpa kembali guys Terima kasih.